Allahu Akbar Ini baru saya pertama kali dengar ya guys ya Pertama kali dengar daripada Dr. Haida ini Dan mungkin profesor-profesor lain juga Ataupun dokter-dokter yang lain tidak menyampaikan ini guys ya Begitu kejamnya, begitu bengisnya ya Menjajah itu Allahu Akbar Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member Dan juga beronasi di channel ini Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah, rizki, dan bahagia keluarganya Amin, amin ya Rabbal Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala marah bahaya, malapetaka, bencana, dembala Serta berbagai macam penyakit Amin, amin ya Rabbal Alamin Alright guys, Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan disini Dan terlebih dahulu mari kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina ya guys ya Kalau kemarin yang viral itu Adhan Langgam Ataupun Logai daripada Melayu Dan saya kira itu memang orang sana ya guys ya Maksudnya orang-orang dari kita Kayaknya seperti itu Tapi ada juga yang komen bahwasannya Itu memang gaya Adhan di Palestina Kalau memang gaya Adhan seperti itu Berarti kan mengambil juga istilahnya daripada Indonesia dan juga Malaysia Disatukan disitu Bukti kecintaan orang-orang Palestina Kepada Indonesia dan juga Malaysia Seperti itu ya guys ya Baik terlebih dahulu mari kita doakan kepada mereka semua Semoga Allah SWT yang memberikan kekuatan kepada mereka Dan juga kebebasan kepada mereka Kebahagiaan bagi mereka Dan juga diberikan kemenangan nantinya Amin amin ya Rabbil Alamin Oke guys kali ini kita akan reaksi sebuah video ya Untuk anak muda faham hebatnya La ilaha illallah Daripada dokter Rohaidah guys ya Ini daripada Malaysia Dan ini mungkin masih membahas tentang buku Yang ditulis oleh dokter Rohaidah ini Tak apa lama-lama guys ya Karena kita sebagai anak-anak muda Sebagai istilahnya Jembatan gitu Buat teman-teman semua juga Yang menonton video ini Sehingga video ini bisa lebih banyak Ditonton lagi ya Jadi inilah yang harus kita faham ya Yaitu hebatnya kalimat La ilaha illallah ya Ini berkenaan mungkin dengan hangtuah juga Jom kita tengok videonya Let's go Oke jangan lupa guys Like, share, dan subscribe Demi Melayu ya Oke Kenapa saya letak buku Alfonso dalam buku Wijaya Negara Sebab saya pergi Wijaya Negara Dan saya baca buku Alfonso di Albuca Pasco dan agama tolong Alfonso menakluk Melaka Mesti kekejaman tentera-tentera Kristian ini Terdapat juga masa di Melaka Sebab menurut keturunan Onang Kening Laksamana Jamil Salah seorang selepas santuah Ada Laksamana bernama Laksamana Jamil Isteri Sultan Mahmud kita itu Yang saya tak tahu yang keberapa Namanya Sultanah Onang Kening Orang Kelantan Keterunan dia menceritakan Pada saya dan tim saya Anak murid saya Bagaimana hancurnya Pemaisuri itu dikerjakan Di Rogol Dan kita tak tahu apa yang dibuat pada pemaisuri itu Hingga hancur tubuhnya Oleh orang Kristian itu Suaminya dikerjakan di masjid Isteri Gundek Dan pelayan-pelayan istana Semua orang Portugis itu kerjakan Di istana Melaka Bukan semata-mata saya letak buku Buku Alfonso ini untuk Allahu Akbar Ini baru saya pertama kali dengar ya guys ya Pertama kali dengar daripada Dr. Haida ini Dan mungkin profesor-profesor lain juga Ataupun dokter-dokter yang lain Tidak menyampaikan ini guys ya Begitu kejamnya Begitu bengisnya ya Penjajah itu Allahu Akbar Untuk saja nak tebalkan buku Untuk semua orang baca Jahatnya penjajah itu Jadi jangan Bila saya dengar nasib Onang Kening itu Saya tak boleh bayang Seorang pemaisuri itu terpaksa dikorbankan Demi sebuah negara Melaka Allah Jadi bukan sengaja letak untuk keseronokan ya Dia letak untuk pembacaan Baca dan faham Jangan pandai hina saya Saya ingat lagi Saya seorang linguistik Dan pensyarah yang membantu saya untuk mendapat PhD saya ialah Professor Norm Chomsky Chomsky ialah ketua bagi Psykolinguistik Dia ialah peneroka teori psikolinguistik Saya psikolinguistik Kenapa saya ditekankan oleh Prof Muati Mantan dekan saya Rohaidah Ingat Kamu bawa hantuah ni atas dasar apa Psikolinguistik Prof Sebab dalam psikolinguistik itu Ada psikolinguistik budaya dan terapan Jadi budaya apa yang diterapkan oleh bangsa itu Dari segi bahasanya Dari segi pemakanan Semua boleh dikaji dalam psikolinguistik Jadi Masa saya buat PhD dengan Prof Norm Chomsky Saya sangat berbangga Prof Chomsky itu ialah seorang Yahudi Yahudi tapi dia ahli kitab Jadi saya tanya Prof Bolehkah saya yang dah berumur ni Nak belajar pelbagai bahasa Bolehkah saya belajar lagi Prof saya dah takut dah Prof saya just came back from Japan Prof Saya tulis dia dalam bahasa Inggeris Prof kata Rohaidah Dia panggil saya Rohaidah Dia kata Rasulullah dapat ilmu umur berapa 40 years old Sebab Prof Chomsky Dia punya teori pertama Dalam setiap otak manusia ni Allah cipta inate I-N-N-A-T-E Inate tu maksudnya Allah dah bagi ilmu Pandai kau nak gosok sebab tu dalam peribuasa Melayu Tajamkan kalau belakang parang pun asas jadi tajam Jadi Prof kata Jangan berhenti belajar membaca Sebab Rasulullah dapat ilmu pun umur 40 Dan berterusan Koran itu untuk berapa tahun Jadikan Koran itu asas dia kata Sebab Saya tak tahu sama ada Prof sudah convert ke Islam ke tidak Tapi Prof Chomsky menasihkan saya Ilmu apa bidang saja sama Yang penting inate Sebab Allah ceritakan LED Language Acquisition Device Maksud dalam otak kita Sudah ada alat Iaitu otak yang lebih canggih daripada komputer Begitu juga kata satu seorang Mubalik Islam Iron Dallas Iron Dallas ni lah pakar fizik dunia Dia adalah pakar fizik dunia Yang masuk Islam Sebab sains Dari Prof Iron ni Satu hari semasa saya Ditemubuat oleh kawan-kawan Prof Iron Prof dah masuk Islam Dan dia sedang kembangkan Islam dia Di bumi South Africa Cuma Prof dah meninggal Saya tak sempat datanglah jumpa Prof Iron Tapi Prof buat buku Back to the one Kembali kepada yang satu Buku tentang Islam lah Masa interview tu Prof cakap dengan saya Roh Haidah Bila kita mengkaji sesuatu itu Roh Haidah Kembali kepada yang satu Kenapa manusia diciptakan Allah Satu ialah mentah anti Allah Atas sebab apa Kau nak masuk syurga atau kau nak masuk neraka Dia sangat bagus ya Kedua-dua ilmuwan ni Norm Chomsky Ian Dallas Kedua-duanya adalah profesor yang bidang ilmu berbagai Chomsky dalam linguistik Ian Dallas dalam fizik He's a very good physician Tapi Prof kembali kepada Islam You must remember Kembali kepada yang satu Kembali kepada Allah Sebab tu saya ceritakan Kehebatan orang Goa itu Orang Goa itu semua India ya Syaruhkan, Salmankan, Aminkan Itulah dia Mereka tak nak convert kepada Christian Dan disembelih depan sultannya Apa rasa Saya pergi tempat itu Dia bukan sewenang-wenang Nak letak buku ini Sonok-sonok Royda nak tebalkan buku No Baca Siapa sebenarnya Sikitul Kamu akan faham Sebab Alfonso di Albuca Dari catatannya yang ditulis Semula oleh anaknya Bras Tak ada penipuan Semua Bras tulis Tanpa selindung Jadi buku ini Ada di Library of British Library National Archives Dan ada Perusahaan Negara Malaysia Tapi saya rasa Orang Malaysia tak dapat ini Kecuali dapat berapa petikan saja Dalam buku ini Tapi saya ada The whole book of Alfonso Dua Buka Dan di Goa International Library Ada lima set volume Alfonso ini Tapi di Library kita ada satu set saja Allah Rasalah apa saya rasa Buatlah research Pergi ke tempat itu Dan hargai orang yang pergi itu Saya bukan pakai duit orang ini Nak pergi Bijaya Negara ini Saya tinggalkan anak-anak saya Untuk buat research Saya tinggalkan ibu bapa saya Saya bawa ibu saya Saya tinggalkan bapa saya yang sakit Untuk buat research ini Supaya anak muda Anak saya Tahu hebatnya La ilaha illallah itu 6,000 Sanggup disembelih Bayi yang kecil itu Saya tak tahu berapa bulan Sebab apa Turizgat itu pun tak tahu Berapa bulan bayi itu Tapi dia kata Dari bayi sampai ke nenek tua Bayangkan sedih tak Sultan memandang rakyat Dia disembelih Sebab tidak nak murtad Dan itulah tempat Sultan Yang melawat Rasulullah Selepas dia nampak Bulan itu terbelah Pegawai kementerian itu Adalah Hindu Dia bercita pun Dia bersedih Tentang keajaipannya Syahadat Allah itu Ingatlah cerita Rasulullah Sebab itu Prof. Ayan Dengan Prof. Chomsi Kata Back to the one Kembali kepada asal Jadi saya sangat bersyukur lah Semua pensyarah saya Termasuk pensyarah saya Semasa di Jepun Suzuki Sensei Takau Suzuki Sensei Seorang filosofi yang famous di Jepun lah Buku dia Bahasa Lebah Sangat famous Dia penghafal Al-Quran Jadi Prof. Suzuki Chomsky Lepas tu Ian Dallas Semua ini penghafal Al-Quran Allah Tapi Mereka tak pernah hina orang pun Bacalah Belajarlah Jadi Anak murid Belajarlah Jadi bukan semata-mata Saya Nak jual buku Tapi Dalam buku ini Ada Macam mana Lagu Lagu yang Ditulis oleh orang Portugis Memuja Memuja Negeri Melaka Indahnya Melaka Boleh baca dalam buku Hantu Haji Jaya Negara Jadi yang komen Kenapa saya pandai-pandai Nak letak Alfonso de Al-Buka Orang yang cakap itu Dia dah baca ke Alfonso de Al-Buka Dia pergi ke India Dia buat kerises Kalau sekadar Tengok dekat internet Baca dalam perusahaan Dia akan jadi Enlu Kena pergi Kajian lapangan Betul Terima kasih Prof. Ahmad Adam Kerana Mencetikkan motivasi Yang tidak nampak Pada saya Saya akan terus belajar Prof Okey Dan Allahu Akbar Tak sangka lah guys Maksudnya Kita ni Terkadang Tak faham Ataupun Tak tahu macam mana Kehebatan Daripada kalimat La ilaha illallah Allahu Akbar Daripada Riset Dokter Rahayda ini Itu bisa Kita simpulkan Bahwasannya Kita kena tahu Kita kena faham Macam mana Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kekuatan Dengan Hanya satu kalimat Yaitu La ilaha illallah Dan banyak ilmuwan-ilmuwan Ternyata Yang mereka Yahudi Yang mereka Kristen Tapi mereka menghafal Al-Quran Dan akhirnya Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Artinya mereka Masuk Islam Allahu Akbar Dan pesan disini Bahwasannya Tetaplah kita Setelahnya Membaca Membaca Menambah ilmu Jadi betul Di dalam Hadis Nabi Muhammad SAW Dikatakan Jadi mencari ilmu Menuntut ilmu Itu hukumnya Wajib Ya Bagi Setiap Mumin laki-laki Dan juga Perempuan Dan Dikatakan juga Putulubun ilma Minal mahdi Jadi Daripada Buayan Sampai Keliang Lahan Jadi Batasnya Kita Untuk mencari Ilmu Itu Sampai Kita Mati Kalau sudah Mati Yaudah Allahu Akbar Dan itulah Kenapa Kita harus Dekat Dengan orang Yang berilmu Dekat Dengan orang Orang Yang soleh Agar kita Termotivasi Agar kita Menjadi orang Yang lebih Baik Lagi Orang Yang sadar Betapa Pentingnya Ketika kita Membaca Apalagi Mengkaji Al-Quran Apalagi Kita Hadir Ke majlis Majlis Yang membahas Tentang Al-Quran Ya Mengkaji Tafsir Al-Quran Dan itu Akan Meningkatkan Ketakuan Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Masya Allah Jazakillah Doktor Rahida Semoga Sehat Selalu Ya Senandiasa Dalam Hindungan Allah Subhanahu Ta'ala Dan buku Bukunya Bisa Laris Banyak Orang Yang Faham Banyak Orang Membaca Dan Doktor Rahida Ini Bisa Langsung Hubungin Admin Demi Melayu Nah Disini Kita Akan Baca Sedikit Komentar Profesor Yang Senantiasa Ketirisan Air Mata Terima Kasih Prof Di atas Jasa Dan Usahanya Prof Untuk Anak Bangsa Mantap Prof Pak Akal Saya Orang Indo Pak 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 Kalau Saya Orang Malaysia Jam Ini Juga Saya Pergi Beli Buku Prof Tuh Wallah Saya Dah Baca Buku Hikayat Hang Tua Dan Sampai Sekarang Tetap Saya Ceritakan Kehebatan Hang Tua Kak Kawan Kawan Yang Belum Baca Buku Tu Macam Ini Jelah Saya Tunggu Prof Terbit Kat Indonesia Insya Allah Saya Beli Ini Daripada Indonesia Fans Daripada Indonesia Kebenaran Sejarah Sebuah Negara Mempengaruhi Ketemadunan Negara Itu Sendiri Dari Segi Agama Yang Jelas Budaya Yang Dihormati Ekonomi Yang Senantiasa Berkembang Peradaban Cara Hidup Masyarakat Dan Tahap Nilai Pemikiran Sesuatu Bangsa Itu Harap Bangsa Melayu Dapat Belajar Daripada Sejarah Dulu Jangan Leka Dengan Dunia Sejarah Walaupun Telah Berlalu Tetapi Akan Ada Penemuan Baru Itulah Dinamika Sejarah Sejarah Boleh Berubah Dan Berulang Allahu Semoga Allah Berikan Kesehatan Yang Baik Kepada Dokter Mohon Masuk Dalam Buku Tek Sejarah Pendidikan Malaysia Boleh Maksudnya Mungkin Pihak Kerajaan Memandang Ataupun Melihat Juga Buku Dari Prof Ini Kena Memang Disalurkan Agar Supaya Anak Anak Muda Terutama Pendidikan Anak Anak Didik Daripada Semasa Sekolah Dasar Ataupun Bisa Dikatakan Sekolah Bukan Tadika Sehingga Boleh Faham Sejarah 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 Yang Sebenar Mungkin Itu Seja Video Kali Ini Sampai Selesai Jangan Lupa Like Share Subscribe Buat Teman Semua Terima Kasih Sampai Jauh Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Peace In My Veins I've Been Driving This Train Years In This Lane There's No Stop In This Flame Cause I Came To The Game And I Changed It To Play How I Like Rearranged